PEMBICAN 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 PEMB ini sudah melakukan dugaan pelanggaran terkait Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pihaknya menilai saat ini aparat terkait harus menindak tegas perusahaan yang telah melanggar aturan hukum yang sudah dibuat oleh negara dan sudah tidak memberikan hak-hak para kaum buruh yang selama ini sudah bekerja dengan baik. Normatif terkait soal perburuhan di perusahaan PT Cahaya Subur Prima yang terletak di kawasan Akong. Kami menyampaikan kepada DPR agar ini menjadi perhatian khusus karena ini masih dalam lingkaran wilayah hukum ataupun wilayah instansi Kabupaten Tanggrang agar semua melihat dan mendengar banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan di perusahaan Cahaya Subur Prima ini. Nah, kemudian respon dari DPR kemarin bahwa semua itan ada upaya bagian Dinas Tenaga Kerja supaya memanggil perusahaan apakah benar perusahaan ini sudah melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Nah, pada waktu itu dihadiri juga Kadis, Naker, Kabupaten Tanggrang dan beliau juga menyampaikan Pak Rudi bahwa perusahaan PT Cahaya Subur Prima ini tidak memiliki izin atau alias bodoh. Nah, maka mereka akan segera memproses sampai saat ini. Nah, kurang lebih begitu Bang. Sejauh ini dari pertemuan di kantor DPR di Kabupaten Tanggrang yang kawasan akung itu terletak di wilayah Kabupaten Tanggrang yang pada waktu itu bertemu dengan pihak di Snaker. Apa saja hasil dari pertemuan itu Bang? Ya, poinnya hasil dari pertemuan itu adalah DPR akan melakukan pemanggilan kedua belah pihak antara Serikat Puruh dengan pengusaha. Tapi sampai saat ini belum ada pemanggilan. Kami menilai ini adalah bagian indikasi union busting ya. Tentu sangat terasa ya, walaupun ada upaya-upaya pembenaran dari perusahaan yang dilakukan saat ini. Jadi, kalau kita runut secara kronologis ini adalah pekerja PT Cahaya Subur Prima ini teman-temannya melakukan diskusi, berkumpul kan sudah melakukan sesuai dengan hukum kemudian mereka membangun sebuah serikat pekerja fungsinya untuk menyampaikan aspirasi dia sebagai wakil dari buruh seluruh PT Cahaya Subur Prima. Nah, kemudian disampaikanlah surat ke perusahaan karena kawan-kawan ini sudah legal. Lalu tidak ada respon baik terhadap perusahaan. Lalu, teman-teman di pusat mencoba untuk mengirim surat agar ada pertemuan. Kita akan melakukan klarifikasi kita sebagai Serikat Puruh Nasional yang sudah legal di PT Cahaya Subur Prima agar ke depannya bisa duduk bareng. Dari Tangerang, Banten, Suharmi melaporkan.